Selamat malam, salam sehat Kali ini saya menunjukkan Denkerah putih melawan Gonzales hitam Tahun 1945 Putih menjalankan E4 E5 D4 Pion Makan J3 Danis Gambit Gajah C4 Pion Makan B2 Gajah Makan Gajah B4 Gajah F1 Kuda ke F6 Tetapi pion maju Kuda kembali ke G8 Menteri ke G4 Gajah kembali ke F8 Perhatikan bangunan hitam saat ini Dengan buruh buah di pangkalannya masing-masing Menteri ke F3 Kuda ke H6 Kuda C3 Gajah ke E7 Dalam setiap mata hitam Ternyata sudah siap melakukan rocade pendek Dan putih Tindak membuktikan bahwa tindakan itu sama saja dengan bunuh diri Kuda ke D5 Kuda ke D5 Dimajukan Kita tetap rocade Kuda maju ke F6 Gajah ke H8 Kalau kita mencoba pion makan Pion makan F6 Dengan Angka selanjutnya Menteri BG3 Yang memasakkan Yang memasakkan Taraja ke H8 Kuda ke H3 Gajah makan Kuda di F6 Pion makan Gajah ke D6 Menteri ke H5 Kuda G8 Gajah D3 H6 Menghindar skakmak di H7 Tetapi Menteri ke F5 Dan hitam Dan hitam Ke habisan angkis Setelah ke H7 Makan Pion makan Gajah di F6 G7 G6 Menteri ke F4 Mengancang kuda Kuda ke F5 Kuda ke G5 Kuda ke D6 Kalau kita mengira bahwa Gajahnya sudah Dalam keadaan aman Tentang Maka Gajahnya sudah besar Sebab Gajahnya sudah tercengang Menghadapi letusan kombinasi Dua langkah Yang merobohkan Gajah Berikut ini Gajah 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 Kuda makan Gajah 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 Menteri ke H6 maka benteng ke E1 mengancam benteng ke E8 yang memusnahkan setelah kuda makan kuda F7 menteri ke H6 dan disini hitam menyerah karena mudah terlihat kalau kuda makan H6 dan hitam pastimat demikian game yang cukup indah bagaimana kita bisa memanfaatkan kelemahan dan kelemahan lawan semoga berguna, God bless you